Pencurian kabel di Masjid 99 Kubah Makassar akhirnya ditangkap tim Jatan Ras Polrestabes Makassar. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti satu karung kabel tembaga yang telah dipotong. Polisi juga mengamankan peralatan yang digunakan pelaku berupa pisau, tang, dan juga gunting. Pelaku diketahui beraksi bersama seorang rekannya yang berhasil kabur. Usai aksinya ke pergok petugas Satpol PP yang berjaga di area masjid. Pelaku melakukan pencurian kabel tembaga yang berada dalam kolam pancuran masjid. Saat diperiksa petugas, pelaku mengaku telah dua kali melakukan aksi di lokasi yang sama. Sementara rekan pelaku yang identitasnya telah diketahui kini dalam pengejaran pihak kepolisian. Jamankan seorang pelaku pencurian yang melakukan pencurian kabel di sekitar Masjid 99 Kubah di Kota Makassar. Ini kronologis penangkapannya bagaimana? Jadi pelaku ini tertangkap tangan oleh masyarakat saat sedang melakukan pencurian kabel. Kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian. Pada saat itu dari tim reskrim Perintas Makassar mendatangi TKP dan mengamankan pelaku bersama barang bukti. Barang bukti itu satu karung kabel bersama dengan alat pemotong. Terima kasih telah menonton!